Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Muharraf Tanggal yang sangat istimewa Termasuk Rasulullah SAW Mengakumkan tanggal itu dengan Menjalankan ibadah puasa Dan menyantuni anak yatim Bagaimana dengan kita? Tentu sebagai umat Rasulullah yang baik Kita harus mencontoh dan menelan dengan dia Mari kita hidupkan 10 Muharraf dengan berpuasa Dan karena Rasulullah ingin puasa kita berbeda Dengan puasa-puasa penganut agama Yahudi Yang juga puasa pada tanggal 10 Muharraf Kita diminta puasa tambahan Di hari ke-9 Muharraf atau hari Tasu'ah Untuk membedakan kita berpuasa Dengan keimanan kepada Allah Dan begitu Rasulullah SAW Sebab Rasul berkata Ada hak kubiha Saya lebih berhak untuk berpuasa di bulan Muharraf Di bulan yang sangat mulia ini Di tanggal 10 Nah setelah itu Setelah kita berpuasa Pastikan kita termasuk bagian dari orang-orang yang menyantuni anak yatim Karena 10 Muharraf disebut dalam beberapa riwayat Termasuk cerita-cerita pada salaf salat Sebagai idul yatama Atau hari rayanya anak yatim Rasulullah SAW Di sabda Anak waka firul yatim Kaha kada fil jannah Ayat kaha taini fil jannah Dewannya ada yang demikian Ada yang demikian Maka pastikan kita di tanggal 10 Muharraf Karena Rasulullah Mencintai anak yatim itu Begitu luar biasa Lebih-lebih tanggal 10 Muharraf Beliau melajurkan kita Masfu Atau membasu Atau mengusap Rambutnya anak yatim Yang insyaAllah dalam hadis Disebutkan Meskipun banyak riwayat Mengatakan hadis ini do'if Tapi untuk nifadu'ilil amal Boleh Kita akan dianggap derajatnya Setinggi Sebanyak Jumlah rambut yang kita usah Bentuk Hadis ini tidak bermakna Tidak hanya mengusap rambut Tetapi membahagiakan mereka Dengan berbagi kebahagiaan Pada tanggal 10 Muharraf Caranya bagaimana? Bisa dengan beridfah Bisa dengan bersodakah Bisa dengan mentraktir anak yatim Memundang anak yatim Dan seterusnya Mari Kita jadikan Aiduliyatama Hadirin ayahnya anak yatim Tanggal 10 Muharraf Bersama-sama Kita isi dengan Membahagikan mereka Melalui Idfah Atau sodakah Bersama lazis itu InsyaAllah Keberkaan akan menyertai kita Karena dengan demikian Kita tidak hanya Menghidupkan sodaknya Rasulullah Dengan berpuasa Di tangan semua Haram Tapi juga Menghidupkan sodak Rasulullah Dengan Musap Rambut Dan anak yatim Yang kita wujudkan Dengan bersama-sama Berbagi kebahagiaan Tengah Kepala Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.